Saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi. Ada rambu-rambu, sehingga hidup saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, polisi, visinya yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan. Presiden minta debat itu dikurangi serang-serangan, tapi lebih ke kebijakan. Menurut Gus Imin ini, apakah Presiden membela salah satu pasuan? Nggak bahaya, tah. Calon wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menanggapi permintaan Presiden Jokowi Dodo agar format debat pemilihan Presiden, Pilpres, diubah lebih baik lagi ke depannya. Jokowi sebelumnya menilai tak masalah antar pasangan calon saling serang, sepanjang menyoal kebijakan, visi dan misi, bukan personal. Hem, enggak bahaya, Tia, lontar Cak Imin saat ditemui usai menghadiri acara sholawat kebangsaan di Pondok Pesantren, Ponpes, Alhamid Cintamulia, Kabupaten Lampung Selatan, Senin, 8 Januari 2024, malam. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, itu menilai, tidak ada kekeliruan dalam proses debat calon Presiden, Cawapres pada minggu, 7 Januari 2024, lalu. Bagi Cak Imin, debat capres antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sudah memunculkan visi dan misi masing-masing pasangan calon. Oleh sebab itu, ia tidak sependapat dengan Presiden Jokowi yang menilai bahwa debat minggu lalu hanya terlihat serang-serangan. Ia berdebat itu kan punya makna masing-masing persepsi, yaitu persepsi Presiden, tapi saya juga punya persepsi, banyak visi misi yang muncul di antara tiga capres itu, kata Cak Imin. Jangan lupa subscribe ya!